Selamat sore pemirsa, kembali lagi bersama saya dengan host yang kece badai Kimau Dirga, nama saya Dirga, tutup tangan Dirga ada artinya, Dirga, dilihat priap dal kaga Kebetulan saya lahir bareng Gilang Dirga, bisa dibilang saudara kembar Begitu lahir bareng, Gilang dalam bentuk bayi, saya dalam bentuk ari-ari Terima kasih teman-teman Hari ini seperti biasa, saya akan membawakan acara yang fenomenal Yang hadir tiap satu minggu jam 5 sore, kalau nggak hujan Yaitu asal, asli atau palsu Nah, Bungisa, sekarang kita akan memanggilkan satu model yang luar biasa Dia sangat terkenal Tinggi dan luar biasa Kita panggil saja Luda Mayang Terima kasih 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 soundtrack film kayak yang tadi saat dinyanyiin tuh yang lu juga main di situ filmnya oh terus ternyata lagunya jadi lumayan booming kan iya suara lu juga lumayan lumayan ya lumayan soalnya di bener-benerin hahaha coba dong bikin aja lu suara coba lagu apa itu lagu lo yang itu lagu suara eh kalau suara aku bukan kalau separuh aku no Indri beda tapi waktu si David nyipin buat siapa apa sih buat gue enggak 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 mungkin enggak enggak separuh aku itu inspirasinya buat gue walaupun sebenarnya belum pernah ketemu sama gue dia sukarelu sinetron gue nyiputan aku buat gue enggak dulu oh iya om banget lagu patah hati ya kenapa iya kenapa ciptain buat dulu hati bukan David kali mungkin ada yang patah hati di situ mungkin kalau dia nggak mungkin patah hati itu dia makanya mungkin enggak mungkin patah hati sekarang kita selalu aja lu nah lo nggak ikutnya eh sebentar aku tidak mengerti arah pembicaraan kalian deh kalian membicarakan apa sih biasa ini kan grup PKK nya Noah Oh makanya tahu banget saya kan alma mater hahaha gue udah nggak mau ngepahas gue ngepahas sendiri baik kalau begitu ya kita sekarang akan mendengar orang-orang yang bernyanyi sepejo eh kalau artis-artis terkenal ya kalau ngelihat Celina Gomez ya Celine Dion dimana-mana belum belum dimulai dengan intro dulu dari lagu ya bener-bener menikmati alunan tentang musik itu baru gua bernyanyi Oke coba dengarkanlah apa kabarnya aku disini menunggunya masih berharap di dalam hatinya oh my god oh my god biasanya kalau acara-acara lain pasti dikeluarin kayak adil-adil palsu gitu ya kalau ini yang gue suka beda kalau ini kalau ini luna-luna lumayan sinek ojek bukan sih Luna Maya ada hubungan apa kamu dengan bimah Satria Garuda ini kalau jelaskan kepada kita kita nggak tahu yang kita nggak tahu ada apa-apa lo yang jawab siap ya lulu-lulu dia adalah pelindung gue dia adalah kesatri yang selalu membijakin mati enggak dia selalu membela kebenaran dan dia akan selalu menghargai perempuan dia tidak akan pernah menyakiti hati perempuan itu perempuan tapi gini yang bikin Dimas Adria Garuda ini kalau enggak salah namanya Reno ya ada hubungan apa dengan bener-bener katanya Luna dan Reno Barat ini memiliki jalinan asmara eh 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 kenapa lo begitu kan gue enggak doang oh iya itu mah kayak digelitikin lho beda tapi bener Monica tahun ini juga tahun ini sehingga tahun ini sehingga tapi sudah yakin udah yakin banget dengan orang ini Insya Allah Insya Allah karena dia adalah pelindung wanita perempuan-perempuan yang berat untuk dilindungi bibir baju sekarang kita akan tanya sama peserta kita yang cantik jelita siapa namanya saya Steffi Steffi namanya Wow bagus banget nama kamu enggak kasih eh eh hei-heh tidak usah dipanggil kah-kir takutnya Adis belum dapet nasib� daerah Sulawesi makanya kelihatan putih cantik ya lu nih gimana jadi Steffi ini kan jadi peserta asal karena mirip sama Luna Maya selalu ngeliat aslinya ada yang mirip sama lu gimana tuh namanya mirip Steffi saya setuju yang itu gimana kamu lebih kurus deh saya sebal Enggak kok Luna juga kurus tapi setelah kamu pasti juga nge-pen sama Luna Maya dan banyak sekali yang bilang kamu mirip Luna Maya kan siapa yang sering banget atau yang pertama kali bilang kamu mirip Luna cleaning service di pesawat di pesawat ada cleaning service ada berarti dia keluarnya paling terakhir dong kamu penumpang atau profesi kamu apa sih sebenarnya Pramugari kamu Pramugari enggak aku tuh mau lihat Steffi itu dari deket ya kan biar aku juga bisa lebih mengenal Steffi ini sama seperti pemirsa yang ada di rumah pasti ingin mengenal bagaimana kesalahan dari Steffi kan kita lihat sama-sama ini dia tayangannya Hai nama saya Fanny Steffi Burase usia saya 28 tahun saya berasal dari Sulawesi tepatnya menadu palu kegiatan saya sehari-hari saya biasanya sibuknya mesi juga sometimes photoshoot dan beberapa kali juga sempat syuting videoclip akanku lakukan apa yang kau mau paling nggak mungkin bisa saya lupa kan turun saya lagi jalan ke bomong beberapa orang udah heboh yang udah bisik-bisik itu Luna itu Luna terus juga ada beberapa wartawan yang udah sampai ngejarik tapi saya udah bilang ya saya bukan saya bukan tapi tetep aja dikejaran kalau dibilang yang mirip dari saya dengan Luna Maya banyak yang bilang sih mata ya bibir terus katanya bentuk muka terus ada juga beberapa orang yang bilang juta-juta nya sama Oke untuk penonton yang ada di rumah juga yang ada di studio jangan lupa dukung saya di program asal di transkuju Oke terima kasih dan kembali lagi di asal asli atau kalau palsu tapi masih buat pemirsa yang ada di rumah di segmen berikutnya nanti kita akan masih melihat peserta-peserta yang mirip sama artis atau bukan tetapi ada satu surprise lagi yang akan kita datangkan untuk Luna Maya Luna pasti dekat sekali dengan sahabat-sahabat ya Luna ya dengan teman-teman sendiri pasti dekatkan sering curhat dan lain-lain kita akan datangkan orang terdekat dari Luna Maya kalau tadi sebelum iklan itu aku sempat nanya nih sama Luna nih kalau kita akan mendatangkan orang yang terdekat atau sahabatnya dari Luna Maya sendiri tapi sebelum kita mendatangkan sahabat tersebut apa sih sebenarnya arti sahabat untuk seorang Luna Maya apa ya yang pasti eh pasti sama seperti siapapun dia teman yang maksudnya kadang-kadang kita punya teman tuh bukan berarti dari kualitas kita bertemu atau atau bukan maksudnya bukan dari kuantiti atau banyaknya kita bertemu apa-apa tapi kualitas dari pertemuan itu maksudnya kita bisa ngobrol apa aja bisa sharing apa aja dan kadang-kadang kita lama nggak ngobrol lama ketemu sekali ketemu tuh bukan yang ada jarak tapi juga tetap merasa deket betul sekali tapi kalau soal intensitas ketemu Luna ini kan paling sering ketemu sama Raffi ya kan kalau Raffi sendiri bisa dikategorikan sebagai teman sahabat atau gimana menurutnya bisa bisa ya jadi sering curhat juga sama Raffi cerita-cerita masalah dia mah tahu aja semuanya dia mah kayaknya CIA dia FBI dia banyak mata-matanya di ember gitu tapi kalau dia udah tahu macam-macam dia suka ember juga dan untuk pemirsa yang ada di rumah tentunya ya sebelum karena kita sudah menghadirkan Raffi dan juga gigi tapi sebelum kita menghadirkan mereka di ya sebelum kita menghadirkan mereka kita lihat dulu tayangan yang berikut ini video-nya simpel sih jadi emang dari waktu itu udah rencananya kita berdua mau di studio aja paling yang kita yang di studio syuting itu cuma 20 persenan ya 20-30 persen sisanya itu kita mau masukin dalam momen-momen kita dari siraman pengajian acara yang di Bali di Jakarta yang undu-mantu ini mau kita rangkum dalam satu video klip jadi cerita kita tentang capture momen terindah kita jadi kalau nanti kita udah kayak kakek nenek-nenek ngelihatnya bukan video klip yang yang ngayal di tapi ini video klip yang memang abis ini juga nanti adalah nanti pas pas ulang tahun nanti aku kasih lagu berarti tapi rahasia dia belum tahu aneh orang gimana sih belum tahu lagunya judulnya apa ada tahu aku enggak nggak tahu dia nggak tahu enggak yang dia tahu 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 kamu nggak tahu apalah cipta dari keserangan ini udah di depan mata Kamulah takdirku Tuhan ciptakan aku Tuhan ciptakan kamu kita berdua diizinkan bersama satu-satu selamanya kenapa Raffi ama teman banyak kamu ambil rapot gua gigi tahu kagak ya lagi di depan gigi ini kayak lagi penyakit sebelit ya dia terus banget lo kenapa abis kawin kenapa lo jadi menyusul eh Raffi lo kalau nikah sama gigi model begini paling panteran aku kardus gaple baik untuk pemirsa yang ada di rumah ya kamu siapa namanya Muhammad Ramda Nugraha Muhammad Ramda Nugraha ngomongnya juga mirip banget ya kita lihat keserangan dari Muhammad Ramda Nugraha saya berasal dari kota Purwakarta kegiatan sehari-hari saya adalah saya sebagai seorang pelajar di SMA Negeri 3 Purwakarta selain itu saya juga sedang mendalami dunia modeling dan acting motivasi saya ikut asal saya ingin menambah wawasan di dunia entertain pengalaman saya dibilang Raffi Ahmad saya di sekolah di luar dimanapun dan selalu bilang saya Raffi Ahmad dan mereka suka menjuluki saya sebagai Ramdan Ahmad bagian yang mirip Raffi Ahmad mata hidung halis dan rambut penonton di rumah dan di studio jangan lupa dukung saya di acara asal Trans7 Ramdan Ahmad di sekolah dipanggil Ramdan Ahmad Ramdan Farid Ahmad Ramdan Farid Ahmad Luar biasa lu terus panjang 17 tahun lu harus ngikutin lu anak muda banget emang suka sama Raffi Suka banget kalau gue tanya sama lo nih lo kan mirip banget sama Raffi ya kan gue kayak go abis gitu anak muda begitu bahwa zaman sekarang ya gapapa kan yang sana udah sepuh menurut benar sendiri gimana setelah melihat Ramdan ini 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 agak perpaduan Fidi sama Raffi sih sebenernya bener kalau Fidi kan alisnya tebel banget tuh betul terus udah gitu dia juga cabai-cabai gitu waktu pertama kali muncul kan betul terus tapi Farid lagi sih Raffi juga tembem-tembem gitu cuma yang beda hidungnya kalau Raffi kan hidungnya gitu banget tuh hidung tapir tuh betul hidung tapir betul terus ini juga mirip sih tapi kurang gitu tapi sekalian alisnya dia lebih tebel dari Raffi nah bener banget karena lunakan tau banget betul banget sama Raffi Ahmad iya tapi kamu playboy nggak 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 jangan karena wanita itu saya tahu juga yang playboy tapi duitnya pas-pasan yang mana bu yang mana bu yang mana bu siapa siapa lu yang mana lu emang kalau playboy pas-pasan yang mana lu emang kalau playboy pas-pasan masa lalu kan kalau misalnya playboy kaya berarti kan ngasih duitnya banyak kalau playboy kaya pacarnya banyak wajar bu bu ngasih-ngasih kan nggak tekor ya iya bu bener nggak apa-apa gitu kalau yang playboy tapi duitnya gitu cuma soal playboy itu yang mana bu 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 tapi yang pasti untuk pemenirsa yang ada di rumah kita akan tanya lagi kepada si Ramdan karena tadi didiamin kasihan ya kan katanya dia cita-cita jadi artis bener asik bener kenapa pengen jadi artis eh jadi artis nggak enak pengen ikuti Raffi Ahmad seperti dia emang kamu bisa acting acting coba sedikit coba nyanyi ah kamu ngomong aja nggak jelas nggak lantan gimana kalau kan depan ada kamera gitu ya misalkan kita lagi mau acting gitu coba dong di cek aja dulu di cek aja dulu ya di cek aja dulu ya di cek aja dulu ya Runa kan paling tahu soal Raffi nih ya kan Raffi acting gimana temen dong kalau Raffi itu dia adalah penakluk hati wanita sekarang aku mau coba kamu pura-puranya ini adalah pacar kamu kekasih kamu kamu ya kamu lagi menunggu dia datang terlambat kemudian kamu memarah tapi kamu maafin terus kamu untaikan kata-kata romantis oke siap kamera roll action lagunya bunga-bunga baik itu bapak he 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 gua di sana mana ada kamu nunggu ceritanya ceritanya menunggu menunggu ya menunggu oke silahkan ha ha maafin aku aku sudah telat jangan marah ya menanjak kamu dari tadi aku tidak bisa bilang sama kamu kemana saja sikat yang pasti aku mengalami kesusahan sikat aduh lo 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 terjuru lo 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 tobak yo lo 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 eh kenapa enggak enggak karena ini lagi syuting lo kaki nonton Lenong gimana nih si pedang ngaco yaudah kalau begitu pimpin saya yang pasti dia sudah menunjukkan kemampuannya gak apa-apa walaupun sedikit ganda Luna sini aja karena kita akan kembali lagi dengan peserta lainnya setelah yang satu ini tetap di asal asli atau sebenarnya saya mau minta izin dulu sama Luna bersedia tidak kalau saya mengundang seseorang dari masa lalu balik lagi di asal asli atau asal baik buat asal lovers gimana pun anda berada mau tahu info terupdate dari asal langsung saja follow twitter kita di asal underscore trans 7 facebook facebooknya di asal trans 7 email kalau email itu gunanya untuk yang mau datang kesini yang mau nonton langsung emailnya ada di bawah sini ada ada makanya kalau mau lihat alamat email nonton terus sabtu minggu jam 5 sore kalau misalnya ada yang merasa mirip sama artis castingnya dimana kalau mau casting langsung datang ke kantor teriwar sana dari jam 9 pagi sampai dengan jam 8 malam dengan apa ini patok-patokannya patok-patokannya meneh oh eh bilang orang kan kadang cuma ngelihat alamat gak bisa patokannya 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 nih sini dulu liat dulu nih bawah sini tadi ada pas rawa mendiri gak ada masa sih jadi duduk duduk ada gak lu eh jangan coba lu yang duduk 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 coba lu yang lihat dari atas lu ada ada pada ngaco udah gini deh kalau tadi kan kita sudah mendatangkan yang mirip sama Raffi Ahmad nah dia kan terus yang pertama mirip sama Luna Maya sebelum kita masuk ke peserta gue mau tanya dulu sama Luna Maya nanya lagi nih nanya lagi lah lu ini kan lu bukan tamu nah menurut lu masa lalu itu seperti apa masa lalu biarlah masa lalu jangan kau jangan tinggalkan aku masa lalu biarlah masa lalu lalu suram emang masa lalu emang ih banget ih banget buat kalian-kalian semua yang ngebully-ngebully gue ngebelain masa lalu gue rasain dulu jadi sepatu gue oh masa lalu ya macem lah gak usah sambela-sambela gue apa-apa nah itu dia nah itu dia perasaan tuh cuma gue yang gue jalanin meh apalagi apalagi alai-alai di Instagram ya Lun ya bener gak Lun alai-alai yang di Instagram di Twitter enggak kalau itu ya gue sih gak peduli ya terserah deh buat aku front pembela siapa kayak gitu ya udah kalau begitu cuma apaan sih dia enggak lah gue gini aja apa ya kalau gue punya mesin waktu gue ingin merubah mungkin itu yang gue akan merubah oke karena banyak sekali hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi dan tidak perlu gue sebodoh itu men nah itu dia makanya tapi ya sedahlah aku sadari aku sebodoh ini eh gracias Jamil eh lu paduan Sarah lu pikir suara lu bagus yaudah begini saja sebenarnya saya mau minta izin dulu sama Luna bersedia tidak kalau saya mengundang seseorang dari masa lalumu hi 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 gak mungkin ha gak mungkin tapi bersedia gak misalnya seandainya kita hadirkan dia disini di asal saya sih profesional aja ya profesional aja ya oke baiklah kalau begitu kita akan sambut sama-sama ini dia orang dari masa lalu Luna Maya selamat menikmati selamat menikmati masih sama seperti pertama bertemu ini kan masalah lunya Rafi Ahmad ini kan gak nyambut ya masa lalunya Luna apa jadi zona sol? itu cuma pancingan aja gue pengen liat reaksinya Luna padahal itu masa lalunya Rafi Ahmad sebenarnya ini aja dia ditekan beneran luar biasa eh tapi lun lun yang lu ingat ini sekedar membahas masa lalu aja ya bukan berarti kita ingin menginginkan hal itu terjadi kembali waktu itu kan Rafi sempat pacaran sama Mbak Yuni dulu Rafi itu serius gak sih sebenernya? orangnya kalau udah mulai pacaran serius sama Mbak Yuni Sara sama serius mau kawin kok orang beneran mau kawin jaman dulu ya udah kalau begitu tapi ya emang gak jodoh aja kali ya ya itu dia makanya tapi sekarang kita akan langsung mengundang ini dia Yuni Sara dan Rafi Ahmad lagi apa kabar? Pak Yuni luar biasa boleh duduk lagi halo halo mbak emang tadinya kenabu lun emang tadinya kenabu lun emang tadinya kenabu lun lumah begitu hai apa kabar Yuni Sara hai luar biasa mirip gak sih lun lumayan ya lun lumayan lumayan ini Yuni Sara ini Yuni Sara kita gak tau keseharian dari siapa namanya Indira Nofrianti Indira oke kita akan lihat keseharian dari Indira ini dia Assalamualaikum nama saya Indira Nofrianti panggilan saya Dira saya berasal dari kota Jakarta kegiatan saya sehari-hari saya bekerja di badan perwakilan pemerintah Provinsi Lampung di Jakarta saya di bagian protokol motivasi saya ikut asal saya sangat keres sekali sama mbak Yuni Sara mau tidur teringat padamu mau makan teringat padamu banyak yang bilang saya mirip mbak Yuni Sara dari temen kantor saya mereka sih bilangnya saya miripnya tuh di gijir mata dan dia kan ngubut penonton di rumah dan di studio dukung saya ya di acara asal di Trans 7 tadi ini soalnya rambutnya panjang nih udah bonder lo ya kota rambut ini asal iya oh gitu luar biasa kota rambut demi kota rambut tapi waktu rambutnya panjang gak mirip pas gini mirip iya betul tapi cocok ya mbak Yuni 30 yang itu 17 tahun tapi gini kita balik lagi ke peserta kita ya Indira tadi soalnya rambutnya apa kerja kerja sebagai pegawai negeri sipil pegawai negeri sipil waduh di bawahnya ahok nih bener ya berarti ya cantik sekali boleh aku duduk mendekat kesana oke oke sedikit minggir loh karena kalau ingin ngobrol sama seorang wanita itu harus kita lebih mendekat supaya ngobrol lebih enak ya kan bagaimana Indira ini udah mateng loh 30 tahun oh iya dong daripada yang baru membina hubungan sama-sama belajar mendingan udah pernah iya banget sepikirnya juga sepikirnya udah pernah kepikirannya kemana gak juga gak juga tuh tapi yang pasti kalau kamu sehari-harinya itu selain bekerja di rumah ngapain kegiatannya ibu rumah tangga 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 belum tentu punya suami siapa tuh emang di rumah dan rumahnya bertingkat ada tangga cuma secara harki ya tapi suami ada dong di rumah dia disini oh gak dia sofi ngomong dong kalau ada lakinya disini ada anaknya juga lakinya mana lakinya lakinya mana lakinya lakinya mana ya 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 udah gila gak janji yang mana yang sana itu lakinya lakinya itu yang lakinya muda lakinya muda amat suami umur berapa lakinya muda diripada gila berondong berondong lebih muda suaminya lebih muda enggak jadi harapan lah kasih harapan lah kasih harapan jangan emang ya luar biasa apapun baru lima tahun baru lima tahun ini mah terinspirasi tapi bener kata luna ini terinspirasi oleh Yunisara sama Raffi beneran ya kan tapi kalau kamu yang pertama bilang mirip Yunisara sang suami tercinta atau iya papa papa juga bilang mirip Yunisara terus rekan kantor juga terus teman-teman kuliah juga pada bilang gitu bahkan kemarin saya beli sepatu juga dibilang mbak Yuni ya mbak Yuni ya saya bilang gitu kan masa sih iya sampai bilang bukan 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 diskon ya enggak mbak matahal mahal ya katanya gitu karena artis katanya susah ya mirip artis luar biasa tapi motivasi kamu untuk ikutan asal itu apa aku ingin meneruskan cita-cita mama yang dulu pengen aku tuh ikut asal oh iya tapi mama udah gak ada mama sekarang sudah tidak ada sudah lama mama meninggalkan kita sudah 3 tahun yang lalu 3 tahun yang lalu jadi mama ingin supaya Indira ini berkarir di dunia entertainment jadi mamanya mungkin pernah bilang kayaknya anak saya tuh mirip Yuni Sarah gitu jadi pengennya ikutan asal terus ternyata sampai mama meninggal belum tercapai cita-citanya belum tercapai dan akhirnya sekarang bisa ya ini pertama kalinya kamu masuk TV atau sudah sudah pernah sebelumnya tapi di kesempatan ini kamu bisa berbicara apa yang ingin kamu utarakan dari hati mungkin apabila ibu bunda tercinta masih ada atau melihat kita saat ini apa yang ingin kamu ucapkan kepada bunda mama seandainya mama ada disini mama pasti bahagia karena diri menurutkan keinginan mama anak mama ikut acara asal ini tapi sekarang mama sekarang udah gak ada ya mudah-mudahan mama disana melihat ya dan lo bahagia disana amin kita sudah hidup air matanya karena sekarang tentunya kita akan kembali melihat ini dia ketiga peserta kita baik pemirsa sebelum kita membacakan profil dari masing-masing peserta kita terlebih dahulu saya akan tanya sama kalau lu namanya kalau disuruh memilih yang jadi favorit lo untuk menjadi pemenang hari ini yang mana yang mana ya ada yang mirip lo ada yang mirip temen lo ayo yang mana jujur sebenarnya yang paling mirip Yuni ya oke jadi lo sendiri gak ngerasa bahwa sistem emang sekilas tuh mirip banget tuh apalagi itulah tuh emang apalagi setelah dipotong rambutnya tuh agak mirip jadi lo lebih memfavoritkan aku mudah-mudahan sih bisa tiga-tiganya yang menang ya tapi ya gak tahu deh siapa yang nentuin yang nentuin adalah boters yang ada disana tapi mereka butuh rekomendasi dari lu namanya juga dari saya siapa ya pilih mana lun yang mana lun kayaknya Yuni ya Yuni ya dari lu namanya memilih Yuni Syara yang mirip sama Yuni Syara kalau judges kita Grazia Indri Raffi Ahmad Raffi Ahmad Kimau saya punya pantun bibir bukan sembarang bibir ini bibir segede goa cukup pikir sepakat bukan sembarang pikir saya pikir yang milik nomor 2 kalau Pak Omas Yuni salah Yuni Syara juga baik tepat tangan dulu dong tentunya disini yang memilih nanti adalah boters kita ya tetapi bisa dijadikan rekomendasi juga ya atau bahan kira-kira untuk memilih nanti siapakah tapi yang pastinya kalau dari kita misalkan kayak si siapa Steffi ya Steffi mungkin kan menurut voters belum tentu gak mirip gitu betul kalau kita bilang judgesnya kita bilang ini belum tentu voters sama dengan kita ya nah itu dia makanya kesempatan masih terbuka lebar juga tentunya ya untuk Steffi walaupun tidak ada yang memilih kamu sudah menjadi pemenang di hatiku baik kalau begitu ya wawo wawo nah sekarang saya akan bacakan profil singkat terima kasih Steffi dia mirip sama Yunisara yaitu Indira motivasinya dia ingin membuktikan kalau dia memang mirip dengan Yunisara dan juga nanti kalau dapat hadiahnya atau uangnya dia ingin bersedekah atas nama ibunda tercintanya baik itu dia ketiga peserta kita dan untuk voters are you ready dan pemenangnya adalah jangan kemana-mana tetap di asal asli atau terima kasih terima kasih pemirsa yang menyaksikan asal asli atau palsu di segmen inilah kita akan melihat siapa yang keluar sebagai juara dan mendapatkan hadiah sebesar 5 juta rupiah dipotong pajak baik sebelum voters memilih saya akan kembali membacakan profil namun kali ini secara lebih lengkap dari ketiga peserta kita kita mulai dari peserta yang pertama Steffi Burase wanita yang mirip dengan Luna Maya ini pernah menjadi pramugari selama 9 tahun banyak suka duka dari pengalaman tersebut salah satunya ucapan dari senior mentornya yang mengatakan ketika di dalam pesawat dan ketika pintu pesawat telah ditutup kemudian take off 99% kita hanya bisa berserah kepada Tuhan baik itu adalah peserta pertama kita kita lanjut ke peserta yang kedua Emram Danugraha memiliki wajah mirip sekali dengan Rafi Ahmad memiliki hobi yakni bermain futsal dan dari kecil ia juga sudah bercita-cita ingin jadi artis demi mewujudkan cita-citanya saat ini ia aktif di sekolah modeling dan juga acting baik itu dia peserta kita yang kedua kita lanjut ke peserta yang ketiga Indira seorang wanita yang mengaku mirip Yunisara ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil pernah terjun juga ke dunia entertainment demi memenuhi hasrat terpendamnya dimana dahulu almarhumah ibunda tersintanya ikut mendorong Indira untuk terjun ke dunia entertainment baik pemirsa itu dia ketiga peserta kita hari ini dan untuk voters silahkan memilih dari sekarang dikat kembali voters apa yang sudah mereka tunjukkan atau perlihatkan kepada kita semua tadi pilihlah secara objektif dan anda tinggal mengklik nama dari salah satu peserta yang menjadi favorit anda ingat keputusan untuk mendapatkan 5 juta rupiah atau takdir mereka untuk mendapatkan hadiah utama dari asal itu ada di tangan anda jadi jangan sampai salah pilih apakah M. Ramdan Ugraha alias Rafi Ahmad ataukah Yunisara alias Indira ataukah Stefi Durase yang keluar sebagai pemenang untuk episode kali ini rekomendasi atau pertimbangan dari bintang tamu dan juga judges itu bisa dijadikan bahan pertimbangan juga untuk voters dalam memilih baik kami masih memberikan waktu untuk voters memilih selama 5 4 3 2 1 vote sudah kita tutup voters dan juga pemirsa yang ada di rumah terima kasih sudah memilih dan yang menjadi memenang untuk asal episode kali ini adalah Indira 5 juta rupiah selamat tetapi yang lain yang belum menang jangan terkecil hati karena masing-masing mendapatkan 2 juta rupiah semua dipotong pajak tetapi ya baik kalau begitu terima kasih untuk bintang tamu saya Luna Maya terima kasih Pak Omas Kimau dan juga Gerasia Indri dan juga teman-teman yang ada di rumah terima kasih sudah menyaksikan asal kita hadir siap 1 minggu jam 5 sore cuma di Trans7 yang mau ikutan casting alamatnya di bawah sini tidak dipungut biaya ketemu lagi nanti tentunya di Asal Asliato palsu bersama saya host yang kece padai cuma di Asal Asliato selamat jumpa Terima kasih Terima kasih Tunggu hatiku tetap cemburu masa lalu dialah masa lalu jangan tak mungkin jangan ingatkan lagu masa lalu dialah masa lalu tunggu hatiku tetap cemburu sudah sepuh menurut benar sendiri gimana setelah melihat Ramdan ini ini agak perpaduan Fidi sama Rafi kalau Fidi kan alisnya tebal banget tuh terus udah gitu dia juga cabi-cabi gitu waktu pertama kali muncul kan terus tapi Farid lagi sih Rafi juga tembem-tembem gitu cuma yang beda hidungnya kalau Rafi kan hidungnya gitu banget tuh hidung tapir ini juga mirip sih tapi kurang gitu tapi sekali lihat alisnya dia lebih tebal dari Rafi nah bener banget karena Luna kan tau banget deket banget sama Rafi Ahmad tapi kamu playboynya gak tau pak lu masuk mau ngikutin lu tapi mah banyak duitnya gak apa-apa jangan juga kalau banyak duit mau enggak jangan playboy juga kalau gak ada duit playboy tambah tekor kalau gak banyak duit kalau gak banyak duit kalau gak banyak duit kalau harus playboy gitu boleh jangan karena wanita itu saya tau juga yang playboy tapi duitnya pas-pas aja yang mana bu yang mana bu siapa siapa lu yang mana lu emang kalau playboy pas-pas aja dia mau ngingin masa lalu dulu tak dulu tak kan kalau misalnya playboy kaya berarti kan ngasih duitnya banyak kalau playboy kaya pacarnya banyak iya wajar bu dengankanlah aku apakah banyak yang menunggu aku aku disini menunggu yang masih oh my god aku aku bingung oh my god biasanya ya kalau acara-acara lain pasti dikeluarin kayak adil-adil palsu kalau ini berluna bukan si Luna Maya ada hubungan apa kamu dengan Bima Satria Garuda dia adalah pelindung gue dia adalah kesatria yang selalu membijakin mati enggak tuh dia yang selalu membela kebenaran dan dia akan selalu menghargai perempuan dia tidak akan pernah menyakiti hati perempuan dia tidak akan pernah dia akan selalu melindungi mereka sebelum kita menghadirkan mereka di sebelum kita menghadirkan mereka kita lihat dulu tayangan yang berikut ini video-video simpel sih jadi emang dari waktu itu udah rencananya kita berdua mau di studio aja paling yang kita yang di studio syuting itu cuma 20-30 persen sisanya itu kita mau masukin dan momen-momen kita dari siraman pengajian acara yang di Bali di Jakarta yang undu-mantu ini mau kita rangkum dalam satu videoclip jadi cerita cerita tentang capture momen terindah kita jadi kalau nanti kita udah kayak kakek nenek-nenek ngelihatnya bukan videoclip yang yang ngayal di tapi ini videoclip yang memang abis ini juga nanti adalah nanti pas pas ulang tahun nanti aku kasih lagu buat dia tapi rahasia dia belum tahu aneh orang gimana sih tapi kan aku belum tahu lagunya judulnya apa ada tahu aku enggak enggak tahu dia enggak tahu enggak yang dia tahu tapi tahu kamu enggak tahu nama dari salah satu peserta yang menjadi favorit anda ingat keputusan untuk mendapatkan 5 juta rupiah atau takdir mereka untuk mendapatkan hadiah utama dari asal itu ada di tangan anda jadi jangan sampai salah pilih apakah M Ramdan Nugraha alias Rafi Ahmad ataukah Yunisara alias Indira ataukah Stefi Durace yang keluar sebagai pemenang untuk episode kali ini rekomendasi atau pertimbangan dari bintang tamu dan juga judges itu bisa dijadikan bahan pertimbangan juga untuk voters dalam memilih baik kami masih memberikan waktu untuk voters memilih selama 5 4 3 2 1 vote sudah kita tutup voters dan juga pemirsa yang ada di rumah terima kasih sudah memilih dan yang menjadi pemenang untuk asal episode kali ini adalah apakah M Ramdan Nugraha alias Rafi Ahmad ataukah Yunisara alias Indira ataukah Stefi Durace yang keluar sebagai pemenang untuk episode kali ini rekomendasi atau pertimbangan dari bintang tamu dan juga judges itu bisa dijadikan bahan pertimbangan juga untuk voters dalam memilih baik kami masih memberikan waktu untuk voters memilih selama 5 4 3 2 1 vote sudah kita tutup voters dan juga pemirsa yang ada di rumah terima kasih sudah memilih dan yang menjadi pemenang untuk asal episode kali ini adalah ini 5 juta rupiah selama hari-hari palsu kalau ini yang gue suka kalau ini mirip Luna kalau ini mirip Luna lo mau tau Luna Maya disini naik ojek bukan Luna Maya ada hubungan apa kamu dengan Bima Satria Garuda ini kalau jelaskan kepada kita kita gak tau ya kita gak tau kita gak ngerti apa-apa loh dia adalah pelindung gue dia adalah kesatri yang selalu membijakikan dia yang selalu membela kebenaran dan dia akan selalu menghargai perempuan dia tidak akan pernah menyakiti hati perempuan dia tidak akan pernah dia akan selalu pelindung dan gitu loh laki-laki sejati tetapi kita itu perempuan di walee pulsed tapi gini yang bikin Bimas Satria Garuda ini kalau enggak salah namanya Reno ya Reno Barak kalau enggak salah ya ada hubungan coba yang duduk coba yang duduk ada-ada pada ngaco udah gini deh kalau tadi kan kita sudah mendatangkan yang mirip sama Raffi Ahmad ya kan terus yang pertama mirip sama Luna Maya sebelum kita masuk ke peserta gue mau tanya dulu sama Luna Maya nanya lagi nih nanya lagi lalu ini bukan tamu nah menurut lu masa lalu itu seperti apa masa lalu biarlah masa lalu jangan kau jangan tinggalkan aku lupa-lupa emang masa lalu emang ih banget nih banget ya buat kalian-kalian semua yang ngebully-ngebully gue gue ngebelain masa lalu gue rasain dulu jadi sepatu gue apalagi apalagi alai-alai di Instagram melun ya bener-alai yang di Instagram di Twitter itu ya ya gue sih nggak peduli ya terserah deh buat ufron pembela siapa kayak gitu ya udah kalau begitu cuma eh lu padu ansara lu pikir suara lu bagus ya udah begini saja sebenarnya saya meminta izin dulu sama Luna bersedia tidak kalau saya mengundang seseorang dari masa lalu mu hehehe nggak mungkin tapi bersedia nggak misalnya seandainya kita hadirkan dia disini di asal saya sih profesional aja ya Oke baiklah kalau begitu kita akan sambut sama-sama ini dia orang dari masa lalu lalu namanya 50 tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu tak ada bedanya rasa cinta aku masih sama seperti pertama bertemu tahun lagi ku masih akan tetap mencintaimu tak ada bedanya rasa cintaku masih sama seperti pertama bertemu itu cuma pancingan aja gue pengen liat reaksinya Luna padahal itu luar biasa Sofi ngomong dong kalau ada lakinya di sini ada anaknya juga itu lakinya lakinya itu yang lebih muda lebih muda lebih muda baru-baru lima tahun baru lima tahun ini terinspirasi oleh Yuni Sarah sama Raffi beneran ya kan bro enggak dong tapi kalau kamu yang pertama bilang mirip Yuni Sarah sang suami tersinta atau iya papa papa juga bilang mirip Yuni Sarah terus rekan kantor juga teman-teman kuliah juga pada bilang itu bahkan kemarin saya beli sepatu juga dibilang Mbak Yuni ya Mbak Yuni ya saya bilang gitu kan Iya sampai bilang bukan 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 diskon ya peserta yang kedua Emram dan Nugraha memiliki wajah mirip sekali dengan Raffi Ahmad memiliki hobi yakni bermain futsal dan dari kecil ia juga sudah bercita-cita ingin jadi artis demi mewujudkan cita-citanya saat ini ia aktif di sekolah modeling dan juga acting baik itu dia peserta kita yang kedua kita lanjut ke peserta yang ketiga indira seorang wanita yang mengaku mirip Yuni Sarah ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil pernah terjun juga ke dunia entertainment demi memenuhi hasrat terpendamnya dimana dahulu almarhumah ibunda tercintanya ikut mendorong indira untuk terjun ke dunia entertainment baik pemirsa itu dia ketiga peserta kita hari ini dan untuk voters silahkan memilih dari sekarang dikat kembali voters apa yang sudah mereka tunjukkan atau perlihatkan kepada kita semua tadi pilihlah secara objektif dan anda tinggal mengklik nama dari salah satu peserta yang menjadi favorit anda ingat keputusan untuk mendapatkan lima juta rupiah atau kandir mereka untuk mendapatkan hadiah utama dari asal itu ada di tangan anda betul jadi jangan sampai salah pilih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kakir terkini selamat menikmati Meskipun kau harus dimilihku Karena dia bekas pacarmu Kau kira hatiku tak cemburu Di saat dia bersamamu Karena aku terulang masa lalu Karena dia bekas pacarmu Masa lalu biarlah masa lalu Jangan kau mungkin jangan ingatkan aku Masa lalu biarlah masa lalu Di saat itu tetap cemburu Masa lalu biarlah masa lalu Jangan kau mungkin jangan ingatkan aku Masa lalu biarlah masa lalu Menuh hatiku tak cemburu Kita hadirkan dia disini di asal Saya sih profesional aja ya Profesional aja ya Oke baiklah kalau begitu Kita akan sambut sama-sama Ini dia orang dari masa lalu Luna Maya Masa lalu biarlah Dan rasa cintaku Masa lalu biarlah Masa lalu biarlah Masa lalu biarlah Masa lalu biarlah Luar biarlah Luar biasa Eh tapi Lund Yang lu ingat ini Ini sekedar membahas Masa lalu aja ya Bukan berarti kita ingin menginginkan Hal itu terjadi kembali Waktu itu kan Raffi sempat pacaran sama Mbak Yuni Dulu Raffi tuh serius gak sih sebenernya Orangnya kalau udah mulai pacaran Serius sama Mbak Yuni Sarah Mas serius Serius ya Mau kawin kok Orang beneran mau kawin zaman dulu ya Udah kalau begitu Tapi ya emang gak jodoh itu Ya itu dia